Intro Mark Marquez absen di MotoGP Mandalika Usai alami kecelakaan hebat Sirkuit Mandalika sempat disambar petir Saat hujan Rada Repsol Honda Mark Marquez dipastikan Tidak bisa ikutan race Pertamina Grand Prix Of Indonesia, hal itu diumumkan oleh MotoGP. Marquez sebelumnya mengalami Insiden haiksat saat pemanasan Minggu 20 Maret pagi hari Dalam insiden tersebut, Mark Marquez yang hendak menikung Di turn 7 kehilangan kendali motornya Ia pun lantas terpelanting ke udara Sementara motornya sempat berputar Cukup lama di udara Akibat kecelakaan tersebut Motor RC213V yang ditunggangi MM93 pun aring sak Sementara Mark Marquez sendiri masih bisa Berdiri dan menjauh dari motor Usai insiden Mark Marquez digabarkan Langsung dibawa ke rumah sakit Setelah itu pada prosesnya rider Repsol Honda tersebut Dinyatakan tidak fit untuk ikut balapan di sirkuit Pertamina Mandalika Karena adanya gegar otak alias head concussion Kemudian hujan lebat mengguyur sirkuit Pertamina Mandalika Di Lombok NTB pada Minggu 20 Maret 2022 sore Sehingga menunda start balap MotoGP Grand Prix of Indonesia Grimis mulai turun di akhir balap Moto2 dan semakin lebat menuju pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah Jadwal semula start GP Indonesia Race Director memutuskan untuk menunda start dan safety car mengeliling sirkuit Untuk memeriksa kondisi lintasan di tengah hujan deras Tak hanya hujan deras Kawasan sirkuit Mandalika juga disambar petir Dalam siaran langsung MotoGP tampak petir menyambar salah satu arena sirkuit Ada pun hasil MotoGP di sirkuit Mandalika Pebalap Red Bull KTM Miguel Oliveira Sukses menjadi pemenang balapan MotoGP Mandalika atau MotoGP Indonesia 2022 Miguel Oliveira yang memulai balapan dari urutan ke-7 Tampil sangat fantastis karena sudah memimpin balapan sejak lap ke-5 Pebalap asal Portugal itu naif podium MotoGP Mandalika 2022 Ditemani oleh Fabio Quartararo, Monster Energy, Yamaha, dan Johan Zerko Premik Racing Ducati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!